Hai sebanyak ini plus se-enak ini kayak sini enak banget sumpah kita beritah-bitahkan Hai 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 ada apa ada makanan artis ya oke jadi kali ini aku bakal nge-review makanan artis makanan-makanan yang dijual sama artis oke jadi yang pertama aku bakal nge-review dadar bledar dari amal hamba beja pita terus ada juga minuman dari kirempolin nanti terus yang terakhir aku mau nge-review sebenarnya ini bukan artis sih tapi sadaranya artis tapi kayaknya juga dia jadi artis pada akhirnya yang ketiga aku mau nge-review e-channel pedesnya Rosamil Dianti kepanakannya di persik kepanakannya ya guys belum lanjut pastikan kalian udah like dan subscribe sekarang subscribe ini gratis jadi yang pertama aku mau ke minuman dulu karena buat membuka ya jadi ini yang pertama ini ada menanti gambarnya tuh gambarnya si siapa sih ini livi ya astagia namanya jadi disini ada gambar livi renata ini ada beripans kolagen ini harinya Rp 2.000 gitu oke ini notara ini harinya Rp 21.000 mau cobain yang ini dulu yang kolagen ini nge-review ini nge-review ini nge-review ini nge-review terus ada rasa asam-asam gitu kayaknya asamnya itu dari buah leci nih ada lecinya juga untuk Rp 20.000 lumayan lah ya ada jelly-jelinya gitu juga asli sebenernya ini nyagerin banget bener-bener yang fresh gitu tambah ada potongan lecinya terus ada jelly-jelinya jelly-jelinya tuh rada asam gitu rasa-rasanya tuh asam-asam manis jadi yang kolagen ini aku hasil rating enggak bantas poh enak dan segerinnya gerin banget oke selanjutnya kita cobain yang nutella teh yang dicampur sama coklat nutella yang manis gitu lah oke jadi sebenernya ini tuh lumayan enak ya cuman kalo kalian misalkan pengen lagi pengen minum yang segar-segar aku saranin kalian mending beli yang lain aja ketimbangnya ini ini sih enak manis dan nyoklat cuman enggak begitu segar gitu kalo kalian pengen tipe-tipe yang segar kending cobain yang lain gitu yang polos gitu yang enggak terlalu banyak pernah ini terlalu banyak bahan ya jadi kayak malah kurang gitu hmm kayak kalo yang ini aku bakal hasil ya cuma lima persepuluh bukan berarti enak ya cuman aku lebih suka yang kolagen tadi gitu yang ini next kita mau lanjut ke makanan yang kedua tadi minuman ya sekarang lanjut ke makanan nih ini tuh dadar beredar tuh sebenernya udah banyak juga yang review cuman justru tuh aku makin merasakan kan hmm oke jadi kita langsung aja cobain dadar beredar jadi packaging aja sebenernya ini tuh udah lucu ya cari tempat aman agar tadi minta teman terus mau dicepok di dadar atau disayang terus ternyata ini pas dibuka kayak gini guys wow amazing banget tuh ini aku beli yang nasi ceruk tuh jadi disini ada telur gitu kan ya telur telurnya tuh tipe-tipe yang beredar gitu kayak gini aku mau tunjukin isiannya telur dadar terus ini ada kermesan gak tau kermesan apa terus ini nasinya nasi ceruk kalo looknya sih bener-bener enak banget ya terus ini sambelnya aku udah nyicip enak banget kita cobain dulu ya wah kayaknya sih enak banget ini sambel cungnya ini sambel cungnya ini sambel cungnya pedes asing gitu bukan yang pedes asing manis gitu enggak ini pedes guris enak banget wuuu aku masih gak tau ini kermesan apa sih sumpah sih ini portrait banget ya segini 39 ribu dan dapet sebanyak ini plus enak ini kayak sini enak banget sumpah tidak baru cabitakan kermin kocong ini biasanya tuh kenyal dan tak ada alot ini bener-bener empuk banget gak berdua effort punya ya yang jelas pasti ada resep tersendirinya ya bener-bener empuk bener-bener empuk kenyalnya masih cuman gak yang kayak sendal gue gak bener-bener empukan hmm gila sambalnya aja ini udah enak banget serius apalagi ditambah temen-temennya ini kayak makin umpew ini aku pesen nasinya nasi jeruk wangi banget gitu terus rada pulen dia cuman nasi yang pulen jadi untuk dadar-bedar pagi rasa ini ini inovasi baru banget gitu makanan di klien shop yang menurutku worth banget untuk dibeli ini tuh dan harga segitu tuh udah lengkap banyak dan enak banget cita rasanya ini loh bener-bener enak banget ini bener-bener yang banget serius sambil juminya enak sambil hijau nya enak semuanya tuh gak ada yang minus ini serius sendiri yang minus aku hasilnya 10 per 10 perfect banget selanjutnya ini aku mau cobain ini tuh udah lama banget viral di tiktok cuman aku kayak baru bisa nyobain ikan laut pedes rosa melianti ini dia ikan laut pedes ikan laut pedes naka rosa melianti ya ini bener-bener full shabby tuh ini aku pesen yang mendesis sebenernya aku tuh gak kuat pedes cuman aku pengen cobain yang mendesis ini daging ikannya mayang banget Bismillahirrahmanirrahim yuk kita cobain ini aromanya cabai semuanya pedes banget gila ini pedes banget sih buat yang gak suka pedes jangan pesan yang mendesis karena mendesis ini lafal paling mudes nah aku gak bilang lanjutin pedes banget aku gak tau ya saya akan apa cuman ikannya gak amis dan enak rasa ikannya jujur aja jadi ini tiktok mie yang pedes tapi masih ada manisnya gitu gurih terus ini mie nya lembut banget full pedes gurih gak ini masih ada manis-manisnya walaupun tipis tapi mungkin kalo kalian pilih yang bukan mendesis bakal kerasa banget manisnya karena aku kan pilih mendesis jadi manisnya itu ketutup sama rasa pedes yang setong kira cabainya sebenernya gitu gimana caranya makan itu bakal emang banget karena aku gak bisa ngabisin makanannya karena ini terlalu pedes buat aku cuman yang jelas ini enak sih sebenernya bumbunya enak cuman karena tau pedes aku jadi gak bisa enjoy aku kasih ret 8 per 10 lumayan sih cuman aku gak bakal beli ini lagi selain beli aku bakal pilih level yang sedang kan ini too much terlalu pedes jadi aku bukannya menikmati makanannya malah fokus kerasa pedesnya jadi sebelum sesuatu udah pedes banget karena sebenernya memang yang viral itu kan yang mendesis ya jadi aku penasaran cuman ternyata pedes banget oke guys gila aja review makanan artis kali ini makasih yang udah nonton see you next video ternyata 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 ternyata